Kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat berhari sabat bagi kita semua. Bersyukur, anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita masih dapat bersama-sama mengingat dan menuruskan hari sabat karena kita yakin dan percaya di dalam Tuhan, dalam sabat Tuhan ada sabat kekal yang akan kita terima nantinya. Baik, dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini di mana pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan diberi judul dengan Tenang dan Diamlah Jiwaku. Tenang dan Diamlah Jiwaku. Ini merupakan sebuah rangkaian kisah Bapak Ibu Saudari kita akan bacakan daripada yang ditulis oleh Pemasmur. Kita akan melihat di dalam kitab Masmur, pasal 131. Masmur 131, ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga. Masmur 131, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan bersama-sama membacanya. Dan saya bacakan, bagi Bapak Ibu Saudari, sedari terkasih dalam Tuhan. Masmur 131, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ketiga. Ayat yang pertama, Nyanyian diarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Ayat yang ketiga, Berharaplah kepada Tuhan, Hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan, kita telah bersama-sama baca kitab Masmur 131. Gimana kalau kita melihat Masmur 131, menurut catatan orang tradisi, orang Yahudi, Bapak Ibu Saudari, ini merupakan sebuah rangkaian kisah juga mengenai pujian, yaitu Masmur Ziarah. Ya, seperti ayat yang pertama tadi kita bacakan, Nanyian Ziarah Daud. Yang dicatat, menurut catatan tradisi Yahudi dan tertera dalam Alkitab, yaitu dicatat oleh Daud sendiri, oleh Raja Daud pada waktu itu. Di mana kalau kita ini lihat juga, di pasal yang sebelumnya, di Masmur yang sebelumnya, 130, kemungkinan besar juga dicatatkan oleh Daud juga. Karena masih berkesinambungan mengenai Masmur Ziarah. Namun di Masmur 130, kalau kita melihat ya, judul perikopnya, seruan dari dalam kesusahan. Apabila kita membacanya, nanti di sana akan dikatakan, mengenai isi 130 itu, Masmur 130, mengenai Masmur, yang mengakui dirinya ada banyak sekali dosa, mengakui dosa-dosanya, mengakui kesalahannya. Dan 131 pada kesempatan pagi hari ini, yang akan kita bersama-sama sedikit merenungkan daripada firman Tuhan, di mana ini merupakan sebuah proses, adanya pertobatan, adanya sebuah tindakan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang dilakukan oleh Daud ini. Karena kalau kita melihat, Masmur mengungkapkan, ketika berada jauh di luar Tuhan, ketika melanggar hukum-hukum Tuhan, maka dikatakan, tidak ada ketenangan, tidak ada kediaman, kedamaian di dalam jiwanya. Namun dikatakan juga, kita akan bersama-sama melihat, sebenarnya akan ada yang dilakukan oleh Masmur. Dan sama seperti kita ya, Bapak-Ibu Saudari, kehidupan di dalam dunia ini, tentu tidak lepas daripada yang namanya, gelombang laut di dunia ini. gelombang laut yang akan mengacaukan kehidupan kita, yang membuat kita khawatir, membuat kita gelisah. Tidak ada kedamaian di dalam diri kita, apabila kita jauh daripada Tuhan. Namun dikatakan, kita akan melihat, kita akan bersama-sama melihat, kita akan mencari kedamaiannya sesungguhnya. Kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Masmur, agar mendapat ketenangan dan kediaman jiwanya. Pada hal yang pertama, kita akan bersama-sama melihat, yaitu Masmur mengatakan, dari ayat yang telah kita baca, bahwa langkah yang dilakukan yang pertama, ialah tidak tinggi hati dan sombong. Tidak tinggi hati dan sombong. Kita akan melihat kembali di ayat yang pertama. Masmur 131, ayat yang pertama, akan saya bacakan kembali. Nyanyian ziarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Kita cukup sampai di ayat yang pertama terlebih dahulu. Dikatakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Tinggi hati dan kesombongan merupakan sebuah hal yang dari kecil kita anggap itu hal yang bersifat negatif. Karena sedari kecil kita dididik, maupun kita di sekolah, di dalam sekolah, kita diajarkan untuk tidak sombong. Kamu tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, tidak boleh banyak pamer-pamer. Itu yang kita ingat ya, daripada pesan guru kita. Di dalam lingkungan, keluarga pun juga sama. Bahkan sedari kecil, kita dididik untuk tidak memamerkan mungkin. Pintaran kita, kita tidak memamerkan apa yang kita miliki. Kita tidak memamerkan apa yang kita bisa secara kurang-kurangan kepada orang banyak. Orang tua kita tentu melarang hal tersebut. Dan juga dikatakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Firman Tuhan mengatakan, Mas Murul mengatakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Hal ini dilakukan oleh Pemasmur, dilakukan oleh Daud. Oleh sebab firman Tuhan melarang. Yang namanya, tinggi hati dan kesombongan. Firman Tuhan dengan jelas melarang, dalam Alkitab, baik di perjanjian lama, pun dalam perjanjian baru, juga melarang kedua hal ini. Tinggi hati dan kesombongan. Kita akan bersama-sama melihat di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-16. Amsal, pasal yang ke-16, ayat yang ke-5. Amsal, pasal yang ke-16, ayat yang ke-5. Akan saya bacakan, bagi Bapak Ibu Saudari Terkasih. Amsal, pasal yang ke-16, ayat yang ke-5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Ini dikatakan di dalam firman Tuhan dalam perjanjian yang lama. Dalam kitab perjanjian lama. Kita juga akan melihat, apakah hanya dalam perjanjian lama saja, Bapak Ibu Saudari, firman Tuhan juga menelaskan kembali. Firman Tuhan juga mengingatkan kembali. Dalam kitab Markus, pasal yang ke-7. Kita akan bersama-sama lihat. Kitab Markus, pasal yang ke-7, ayat yang ke-22, sampai ayat yang ke-23. Bahkan dalam perjanjian baru, dikatakan secara langsung oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, semasa di dunia. Kitab Markus, pasal yang ke-7, ayat yang ke-22, sampai ayat yang ke-23. Kan saya bacakan. Markus, pasal 7, ayat 22, sampai ayat yang ke-23. Ayat yang ke-22. Perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. sebuah salah satu perintah. Ada banyak sekali di situ dikatakan, hal-hal perintah daripada Allah. Secara perikop, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Dijelaskan oleh Tuhan. Hal-hal yang najis, yang dari dalam diri seseorang, yang timbul dari dalam diri seseorang. Dikatakan ada perjinahan, ada keserakahan, ada kejahatan, ada kelicikan, ada hawa nafsu, ada iri hati, hujat. Dan dikatakan juga di sana terdapat kesombongan. Nah dimana dikatakan oleh Tuhan Yesus, semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Menajiskan. Sedangkan posisi kita ketika sudah berada di dalam Tuhan, jadi pengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudari, seharusnya kita menjadi kudus. Karena apabila didapati, hal-hal yang timbul dari dalam diri manusia ini, kesombongan. Maka dikatakan kita akan menajiskan diri kita. Akan menjadi najis. Artinya kita kembali terpisah dengan Allah. Allah yang kudus, yang seharusnya kita sudah berada di dalam Allah, kita ikut menjadi kudus, kita terpisah kembali. Oleh karena apa? Adanya kenajisan tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudari, Pemasmur Daud pada saat itu, menuliskan lagu yang begitu indah, nyanyian ziarah, mengingat kembali, jika ia berada jauh di dalam Tuhan, jika ia ingin berbalik kepada Tuhan, hal yang pertama yang ia lakukan, ialah dia mengatakan, tidak tinggi hati dan sombong. Tidak tinggi hati dan sombong. Oleh sebab apa? Tinggi hati dan kesombongan, akan mendapatkan celaka, akan mendapatkan hukuman, dikatakan dalam kitab Amsal. Dan di dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Markus, mengatakan, akan menjadi najis, terpisah daripada Allah. Dan sama seperti salah satu contoh, yang firman Tuhan catatkan, bahwa mengenai pohon Arasri Banon. Sebuah contoh yang begitu luar biasa. Kita akan bersama-sama sedikit melihat kisahnya, bahwasannya ada salah satu seorang, tokoh, yang mengalami kejatuhan. Akibat apa? Akibat kesombongan dan tinggi hatinya. Kerempamaan mengenai pohon Arasri Banon. Kita lihat, di dalam kitab Yehez Kiel, pasal yang ke-31, Yehez Kiel pasal 31, ayat yang ke-2, sampai ayat yang ke-3, dan kita akan lanjutkan di ayat yang ke-9. Yehez Kiel pasal 31, ayat yang ke-2, sampai ayat yang ke-3, dan kemudian ayat yang ke-9. Kan saya bacakan, bagi Bapak Ibu Sudara-sudari, Yehez Kiel pasal 31, ayat 2, sampai 3, dan kemudian ayat yang ke-9. Ayat yang ke-2, Hai anak-anak manusia, katakanlah kepada Fir'aun, Raja Mesir, dan kepada kalayak ramai, yang mengikutinya, di dalam kebesaranmu, siapakah yang dapat menyamai engkau? Ayat yang ke-3, Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon Arasri Banon, penuh dengan cabang yang elok, dan daun yang rumpun sekali, tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Kemudian kita baca ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, aku membuat dia sungguh-sungguh elok, dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat, di taman Eden, di taman Allah, segala pohon, sembuh lu, daripadanya. dikatakan Fir'aun, Raja Mesir, dilambangkan oleh Allah, seperti pohon Arasri Banon. Ayat yang kita baca, pohon yang begitu cantik, cabangnya yang begitu elok, begitu tinggi, dikatakan puncaknya sampai ke langit. Dan faktanya, Bapak-Ibu Saudara-saudari, memang, keadaan daripada pohon Arasri Banon tersebut, tepat. Saya sempat mencari mengenai pohon Arasri Banon ini, Bapak-Ibu Saudara-saudari, yang dicatatkan dalam Alkitab, tentu berasal daripada daerah Libanon sendiri, yaitu tingginya, bisa mencapai 24 meter. Tingginya bisa mencapai 24 meter, kerentang dahannya bisa sampai 33,8 meter, sangat luas, sangat panjang. Dikatakan juga sedangkan lingkar batangnya mencapai 12 meter. Wah, lingkar batangnya sampai 12 meter. Dan garis batang mencapai 3 meter. Tentu ini merupakan sebuah pohon yang begitu luar biasa tinggi, pohon yang begitu luar biasa kuat, begitu luar biasa kokoh. Dan Tuhan menggunakan ini. Digambarkan seperti pohon Arasri Banon. Namun, Bapak-Ibu Saudara-saudari, kita akan melihat selanjutnya. Apakah hanya sampai tahap di situ saja? Liru Parikob mengatakan mengenai kejatuhan Fir'aun. Oleh sebab dikatakan, seperti pohon Aras, kita akan melihat apa yang terjadi, Bapak-Ibu Saudara-saudari. Akhirnya, Tuhan menegur oleh karena kesombongan Raja Fir'aun ini. Oleh karena kesombongan Raja orang Mesir ini. Kita lihat di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Kembali tetap di kitab di Heskiel pasal 31. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 akan saya bacakan. Heskiel pasal 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa diantara bangsa-bangsa supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Dikatakan dihukum Tuhan oleh karena kesombongannya. Raja Fir'aun bangsa Mesir menganggap dirinya negaranya, negara yang paling kuat. Secara perlengkapan, secara persenjataan pada zaman itu sangat kokoh. Orang-orang mencari tempat perlindungan kepada bangsa Mesir. Alat perlengkapan perangnya begitu luar biasa. Canggihnya. Begitu luar biasa. Komplit dikatakan. Bahkan juga memiliki latar belakang ekonomi dan kebudayaan yang begitu luar biasa. Begitu bangsa yang dikenal pada saat itu. Menyakitakan apa? Karena kesombongannya. Maka Tuhan menghalau dia. Dan kalau kita membaca di kitab ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudari, di situ merupakan hukuman-hukuman bagi Raja Mesir tersebut. Dan dikatakan, bahkan dikatakan di ayat yang ke-18, dia akan direndahkan, akan ditebang, akan ditundukan, sama seperti pohon yang paling kecil masih tetap berdiri. Pohon yang begitu luar biasa, ditebang. Sebuah contoh yang mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudari. Perihal kesombongan, perihal tinggi hati, merupakan sebuah kekerjian bagi Tuhan. Seperti pujian ya. Siapakah aku ini Tuhan? Tuhan seharusnya menginginkan kita mempertanyakan siapa diri kita. Kok kita bisa sampai dilihat Tuhan menjadi biji mata Tuhan yang mengartikan Tuhan memandangkan, memfokuskan dirinya kepada kita. Masih kita memiliki sebuah rasa rendah hati. Pada hari ini, mari kita bersama-sama kembali merenungkan, Bapak Ibu Saudara Saudari. Apakah kita masih meninggikan hati kita? Apakah kita masih menyombongkan diri kita? Kita merasa menjadi seorang yang paling memahami akan segala sesuatu. Kita merasa menjadi seseorang yang mengetahui segala sesuatunya. Kita menganggap, oh saya bisa, saya bisa, saya bisa. Hanya saya yang bisa. Orang lain tidak ada yang dapat melakukannya. Akan mungkin, Bapak Ibu Saudara Saudari. Kita miliki sebuah pemahaman bahwa saya sudah memahami firman Tuhan. Saya sudah begitu paham, sudah kata mengenai firman Tuhan. Saya sudah memahami perintah-perintah Tuhan. Saya harus lakukan. Sehingga apa dikatakan? Tidak mau lagi memperbaharui kerohaniannya. Sehingga kita tidak mau lagi memperbaharui kerohanian kita. Kita tidak mau melakukan disiplin rohani. Kita tidak mau memacu diri kita. Memacu diri kita. Sebenarnya, kita masih berproses, Bapak Ibu Saudara Saudari. Kita berproses, mengarahkan diri kita, menjadikan diri kita, memperbaharui diri kita. sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Apakah kita memiliki keyakinan seperti itu? Kita memiliki keyakinan untuk kembali bertumbuh ke ala Kristus. Dan kita sudah merasa cukup. Kita sudah merasa, wah saya bisa, saya tahu segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara Saudari. Kita merenungkan. Perihal yang pertama, Mas Mulu mengingatkan kepada kita. Bahwa janganlah kita meninggikan hati kita. Janganlah kita menyembungkan diri kita. Jadi dicatatkan dalam kitab Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Yesaya pasal yang ke-2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Yesaya pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Akan saya bacakan. Manusia yang sombong akan dilendahkan. Dan orang yang angkuh akan ditundukan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh. Serta menghukum semua yang mendinggikan diri supaya dilendahkan. Ini perihal pertama yang dilakukan oleh pemasmur. Itu apa? Menjaga diri untuk tidak sekombong dan untuk tidak tinggi hati. Perihal yang kedua yang dilakukan oleh pemasmur. Karena Tuhan mencatatkan agar kita mendapatkan kedamaian. Dapatkan ketentraman. Itu kita kembali melihat supaya kita tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Kita kembali dalam kitab Masmur 131. Masmur 131. Kita kembali lihat di ayat yang ke-1 bagian yang B. 131 ayat yang pertama bagian yang B. Akan saya bacakan kembali. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Perintah yang selanjutnya. Masmur mengatakan. Daud mengatakan. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. tidak melakukan sebuah hal-hal yang terlalu sulit. Tidak berfokus kembali kepada itu semua. Padahal pada waktu itu sebelum Daud mengalami kejatuhan yang memiliki kuasa, yang memiliki benang, dia juga dikatakan orang yang cukup berhikmat, bahkan orang yang berhikmat juga dalam mimpin umatnya. Namun dikatakan, ia tidak lagi memandang itu semua. Ia tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Cuma Tuhan mengatakan, jangan mengejar kembali hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Dengan demikian, apakah firman Tuhan melarang untuk kita sebagai umat percaya di dalam Tuhan untuk tidak memiliki cita-cita, untuk tidak memiliki ambisi, untuk tidak kembali memiliki visi, misi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bermegah. Supaya kita dapat, kalau bahasa anak muda zaman sekarang, supaya masa depan kita tidak suram. Supaya tidak manusia, masa depan suram. Mainkan apa? Kita berusaha untuk masa depan kita menjadi cerah. Apakah firman Tuhan melarang itu semua? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman Tuhan tidak melarang kita untuk memiliki cita-cita. Firman Tuhan tidak melarang kita untuk memiliki ambisi yang besar juga. Namun, pada kesempatan pagi hari ini, Pemasmur Daud mengatakan, mengingatkan kepada kita, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, supaya apa? Untuk tidak berfokus kembali kepada itu semua. Untuk tidak kembali berfokus kepada, wah, 10 tahun ke depan saya akan melakukan ini, 20 tahun ke depan saya akan melakukan ini, sehingga saya akan mendapatkan masa depan yang cerah. Sehingga kehidupan keluarga saya tidak seperti saya. Tidak lagi berfokus kepada bagian itu. Dan memiliki ambisi yang hanya satu tujuan dalam kehidupan ini, hanya masa depan itu saya harus kejar. Ambisi itu harus saya tanamkan. Semangat itu. Pemasmur mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, kita tidak terlalu berfokus. Tidak lagi mengejar hal-hal yang terlalu besar. Bukan melarang. Namun, kita mau melihat. Kita mau mengubah mindset kita. Apakah dalam visi-misi kita itu, apakah dalam ambisi kita yang besar itu, ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah menghasilkan buah bagi Tuhan. Apakah kembali meninggikan nama Tuhan. Atau justru, hanya sesuai dengan kehendak kita sendiri. Hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tidak menghasilkan buah bagi Tuhan. Tidak memberikan dampak kepada sesama kita. Masmur mengajak kita dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. mengajak kita untuk seturut dengan kehendak Tuhan, tidak lagi mencari kepentingan diri sendiri kita. Bukanlah hal yang salah kita memiliki cita-cita. Namun seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Rasul Paulus dikatakan dia tidak lagi memandang hal tersebut. Kita akan bersama-sama melihat dalam kitab Filipi, pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal 3, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Filipi pasal 3, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dan dari Allah dalam Kristus Yesus. Dikatakan Rasul Paulus tidak lagi menganggap bahwa oh, ia sudah menangkapnya, menangkap kerajaan, menangkap kebenaran tersebut, menangkap nanti kerajaan surga tersebut, memenangkan keimanannya, sudah mencapai dalam tahap yang sempurna. Tidak dikatakan masih berusaha. Kamu dikatakan sebuah statement yang begitu luar biasa. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku. Kehidupan Rasul Paulus sebelum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dikatakan masih menjadi seteru Tuhan. Ini bukan seorang yang terpandang. Seorang murid daripada Gamaliel, pemahaman hukum Taurat yang begitu luar biasa sempurnanya. Dia juga memiliki keluarga negaraan orang Rum atau orang Roma yang tidak sembarangan orang Yahudi dapat menerimanya. Dikatakan juga pada waktu pengeksekusian daripada Stefanus, Rasul Paulus mengizinkan. Artinya apa? Dia memiliki kuasa juga pada saat itu. Kalau kita melihat kehidupan secara dunia yang begitu luar biasa. Enaknya ya. Pendidikan ada. Pendidikan yang sangat baik. Kehidupan di dalam dunia dikatakan enak karena sudah seperti punya kuasa, punya kepintaran juga. Sudah tidak lagi memikirkan hal-hal seperti itu. Tidak lagi memusikkan besok memakan apa, nanti sore memakan apa. Enggak. Kalau memakan ya tinggal makan. Isilah katanya. Namun dikatakan ketika Rasul Paulus sudah berada di dalam Tuhan. Dia mengatakan, melupakan yang ada di belakangnya. Oleh karena apa? Dia menemukan sebuah hal yang lebih penting yang ada di hadapannya. Bapak-Ibu saudari, yaitu apa? Untuk menerima harapan daripada Tuhan. Menerima janji daripada Tuhan. Bahkan dikatakan statement yang begitu luar biasa dalam kitab Filipi pasal 3, ayat yang ke-20. Akan saya bacakan dalam kitab Filipi pasal 3, ayat yang ke-20. Filipi pasal yang ke-3, ayat yang ke-20. Karena keluarga negara kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, mengarahkan diri ke depan. Untuk apa? Mengenggam kembali. Kembali bersatu dengan Allah. Untuk apa? Untuk masuk dalam kerajaan surga. Daripada contoh Rasul Paulus ini. Kita dapat melihat ya, Bapak-Ibu saudari. Bukanlah sebuah hal yang tidak penting kita miliki ambisi tersebut. Bukan. Oh berarti apakah? Nanti timbul pada kita. Berarti orang Kristen gak boleh kaya dong? Enggak, bukan. Orang Kristen gak boleh hidup damai sejahtera dong? Bukan. Tidak seperti itu. Kita mau merubah mindset kita. Kalau kita hanya fokus dalam kehidupan kita ini 100% untuk menggenggam masa depan itu. Mari kita bersama-sama memiliki sebuah sudut pandang. Masa depan kita, apakah kita jadikan sesuai dengan kehendak Tuhan? Dapat menghasilkan buah bagi Tuhan? Suksesan kita nanti, apakah dapat menjadi berkat bagi saudara-saudari seimanan kita? Dapat memancarkan terang Kristus di sekitar kita? Dan inilah yang diinginkan oleh pemasmur, Bapak-Ibu saudara-saudari. Dan apabila kita sudah dapat melakukan kedua hal ini, Bapak-Ibu saudara-saudari, kita telah bersama-sama tidak tinggi hati dan tidak sombong. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang terlalu besar atau yang terlalu ajaib bagi diri kita. Tidak berfokus kepada dua itu. Maka dikatakan kita akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa kita. Kita kembali dalam kitab Masmur 131. Masmur 131, ayat yang kedua. Masmur 131, ayat yang kedua. Akan saya bacakan bagi Bapak-Ibu saudara-saudari. Masmur 131, ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Dikatakan kita akan mendapatkan kedamaian. Jika sudah melakukan kedua hal tersebut, maka kita akan dikatakan telah menenangkan dan mendiamkan jiwa kita. Maka kita akan merasakan kedamaian tersebut. Hal-hal yang mengkhawatirkan di dunia ini. Hal-hal yang membuat hati kita cemas, khawatir. Kita akan dapatkan. Maka dikatakan juga kita merasa seperti anak yang disapih oleh ibunya. Anak yang disapih oleh ibunya. Posisi anak yang sedang berjuang dalam proses, dalam masa, kurun waktu, disapih. Jadi itu apa? Diperkenalkan, mulai diperkenalkan dengan makanan yang padat atau makanan yang keras. Tidak lagi secara terus menerus minum asi. Sebuah proses menyapih anaknya. Mungkin Bapak-Ibu saudari ya, masih memiliki anak sekarang. Mungkin masih proses, wah ini anaknya lagi saya sapih nih. Itu bukan sebuah hal yang mudah. Karena apa? Anak itu akan menangis terus menerus. Tidak terbiasa. Biasanya minum asi, ini, wah gak boleh. Di-stop ya, udah stop. Kamu harus disapih. Sudah waktunya kamu berhenti. Tidak lagi terus menerus. Melainkan apa yang diajarkan makanan yang lainnya. Maka anak itu akan merasa nangis, merasa tidak nyaman, merasa lapar. Mungkin makanan keras tersebut, makanan padat tersebut akan dilepeh. Akan dibuang kembali. Karena asing baginya. Bagi bayi tersebut, bagi anak tersebut. Nah dikatakan posisi kita ketika mendapatkan kedamaian tersebut, kan seperti anak yang disapi. Artinya apa Bapak-Ibu saudari? Bukanlah saat posisi yang mudah juga. Kita kan mendapatkan kedamaian. Namun kita tetap masih di proses, masih berjuang. Kita mulai dikasih makanan padat. Kita tetap mengalami kecemasan. Namun, namun firman Tuhan mengatakan, Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Dikatakan tetap berbaring dekat ibunya. Itu menunjukkan apa? Ibu tersebut tetap melihat keadaan anak tersebut. Ibu tersebut tetap memperhatikan anaknya. Ibu tersebut tetap tidak lepas tangan begitu saja. Oh anak itu nangis, yaudah saya biarin, saya liatin aja dari jauh. Enggak. Tetap berada berbaring dekat ibunya. Ibunya tetap memperhatikan. Tidak dilepas begitu saja. Sama seperti kita berada dalam Tuhan. Jika kita menginginkan ketenangan dan kediaman jiwa kita, kita akan merasa seperti anak yang disapi. Jadi kita merasa tetap ada. Kok saya tetap ada kecemasan? Saya tetap ada rasa khawatir. Memang ada. Namun, dikatakan ada seorang ibu tersebut. Ada Tuhan Yesus Kristus. Yang tetap berada di samping kita. Yang tetap berada di sisi kita. Tidak akan dibiarkan kita begitu saja menangis terus-menerus. Ini menunjukkan kita mau percaya sepenuhnya Bapak-Ibu Saudara-saudari. Untuk mendatangkan, untuk mendapatkan ketenangan dan kediaman jiwa kita. Di tengah laut, ombak gloria dunia ini. Yang begitu dahsyatnya. Yang menakutkan bagi diri kita. Yang kita mau seperti anak yang disapi di dekat ibunya. Kita mau seperti anak yang disapi di dekat ibunya. Itu apa? Kita akan tetap diberhatikan oleh Tuhan. Kita akan tetap mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa kita. Seperti dikatakan dalam kitab Masmur Pasal 62. Masmur Pasal 62. Masmur 62. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Masmur 62. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Dan saya bacakan. Masmur 62. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku. Dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Sebuah penguatan bagi kita. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dekat Allah saja kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian jiwa kita. Pada hari ini Bapak Ibu Saudari. Sudahkah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita. Sudahkah kita menyerahkan segala permasalahan hidup kita. Segala kecemasan. Yang mungkin kita pendam. Meskipun kita miliki keluarga. Kita miliki teman. Kita miliki sahabat. Mungkin dalam hal ini kita tidak ingin menyampaikan kepada siapa-siapa. Maukah pada pagi hari ini kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Mas Murdaud. Sudahkah kita mencoba untuk menenangkan dan mendiamkan jiwa kita. Seperti anak yang disatih di dekat ibunya. Maukah kita berlaku seperti itu Bapak Ibu Saudari. Maka daripada itu mari pada kesempatan pagi hari ini kita mau menyerahkan segala permasalahan kita. Kita mau menyerahkan segala pergumulan kehidupan kita. Dengan rendah hati kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dia adalah Allah yang memelihara kita. Allah yang tidak lepas tangan. Melihat keadaan kondisi anak-anaknya. Melainkan dia akan memelihara kita dengan damai sejahteranya. Sebagai ayat terakhir kita akan bersama-sama melihat dalam kitab Filipi. Pasal yang keempat. Ayat yang ketujuh. Filipi pasal empat. Ayat yang ketujuh. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan. Filipi pasal empat. Ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah yang dapat sama-sama kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Agar kita mendapatkan ketenangan. Dan kita dapat berkata, tenang dan diamlah jiwaku. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus.